Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengurus perizinan halal untuk produk yang dipasarkan. Para pelaku UMKM yang berada di lingkup Kota Jambi saat ini masih banyak yang belum memiliki perizinan halal untuk produk yang diproduksinya. Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Jambi, Shofdi Harawati mengatakan bahwa dalam membantu masyarakat, dalam hal ini para pelaku UMKM di Kota Jambi untuk dapat memasarkan produknya. Dirinya meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat membantu para pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan dengan adanya surat perizinan halal yang dipiliki para pelaku UMKM ini, dapat membantu para pelaku UMKM menjajahkan produk jualannya, baik di Kota Jambi maupun keluar daerah. Saya berharap dari pihak KOPD yang terkait dalam hal ini, Dinas Tendaga Kerja, Kooperasi dan UMKM supaya bisa membantu para UMKM mendapatkan izin halal. Sehingga para UMKM itu tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan izinnya. Jadi saya selaku wakil dari masyarakat, dalam hal ini juga wakil dari para UMKM, saya mendorong supaya Dinas Tendaga Kerja, Kooperasi dan UMKM tadi untuk benar-benar membantu dan mendorong para UMKM untuk mendapatkan surat halal untuk supaya bisa semua hasil atau produk dari UMKM tersebut bisa dinikmati dan dipakan oleh masyarakat banyak. Dan mungkin kita-kita dari Dewan nanti juga bisa untuk mengambil hasil dari mereka, produk mereka untuk kita rapat dan segala macam itu bisa kita manfaatkan. Kita jadi tidak semuanya dari luar, jadi yang benar-benar sudah kita bina itu yang perlu diprioritaskan.